Nah itu tadi ternyata di Dugo Ado yang mengendarainya adalah seorang pelajar Dan akhirnya nih lanjutan beritanya Mobil tersebut pemilikannya oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Akhirnya bagian pihak Sekretariat DPRD memberikan klarifikasi atas Mobil perat merah tersebut dan kejadian kecelakaan tersebut Sebuah video kecelakaan beredar di media sosial Yang memperlihatkan kendaraan berpat merah yang terlibat kecelakaan di kawasan Jambi Selatan Kota Jambi Tepatnya di depan Siluam Hospital Jambi Dalam video yang beredar terlihat satu unit mobil jenis sedang menamprak trotuar jalan Dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang siswi pelajar Diketahui mobil dinas tersebut milik Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Mendapat informasi tersebut beredar pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Langsung sigap memberi klarifikasi penjelasan Melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Bamba Pada Jumat 3 Februari 2023 di ruang Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Bambang menyampaikan membenarkan mobil dinas tersebut milik DPRD Provinsi Jambi Dengan status kendaraan tersebut merupakan mobil mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terdahulu Sehingga tidak dioperasikan untuk anggota DPRD Provinsi Jambi saat ini Pada hari itu mobil dinas dipakai oleh salah satu Kasupak Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Namun tanpa sepengetahuan dari Kasupak, anaknya membawa mobil dinas tersebut Yang menjadi catatan mobil dinas tersebut dipakai tanpa izin dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Dan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Saya sampaikan yang sebenarnya Tadi malam begitu kejadian Saya langsung ke lokasi Untuk memastikan kendaraan kita atau tidak Kendaraan itu memang kendaraan DPRD Provinsi Status kendaraan itu Kendaraan PUL Itu kendaraan ex-anggota Dewan kita terdahulu Bapak FN Diata Jadi memang hari itu Dipakai oleh Kasubak Rumah Tangga Ibu Kaila Disna yang lebih terkenal dengan Ibu Nona Dan menggunakan informasi malam itu Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawa anaknya Dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona 2 hari Nah yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekwan Kendaraan itu dipakai Ibu Nona Tanpa izin dari Sekwan Dan tanpa izin dari saya Bahkan kami tidak tahu Iqbal Jik TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!